Pemirsa kunjungan wali kota Madiun di rumah Sapa Mama Jandilor. Kunjungan ini dalam rangka studi tiru penerapan desa ramah perempuan dan peduli anak dengan maksud ingin mengetahui program-program rumah Sapa Mama yang ada di desa Jandirejo dengan harapan di kota Madiun juga memiliki program seperti di desa Jandirejo. Dalam rangka studi tiru penerapan desa ramah perempuan dan peduli anak, kota Madiun kunjungi rumah Sapa Mama di desa Jandirejo, kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Acara yang berlangsung di rumah Sapa Mama Jandilor ini turut dihadiri Kepala Desa Jandirejo, Rony Giat Brahmanto, Kepala Dinas Sosial P3A Nganjuk, Nafhan Tohawi, kader PKK Desa Jandirejo, serta beberapa kader PKK Kota Madiun. Kunjungan studi tiru kota Madiun di rumah Sapa Mama Jandilor tersebut bertujuan untuk mengetahui program-program rumah Sapa Mama yang ada di desa Jandirejo dengan harapan di kota Madiun juga bisa memiliki program seperti Desa Jandirejo. Dalam kesempatan tersebut, kader PKK Desa Jandirejo juga turut menampilkan hasil UMKM Desa Jandirejo yang dilanjutkan dengan menjelaskan kegiatan-kegiatan serta pemaparan kondisi desa dan juga program-program yang ada di rumah Sapa Mama Jandilor ini. Kepala Desa Jandirejo, Rony Giat Brahmanto, mengatakan kedatangan tamu studi tiru dari Kota Madiun di rumah Sapa Mama Jandilor ini dengan hajat ingin mengetahui bagaimana program dari Kabupaten Nganjuk, Sekolah Perempuan Ramah Anak dan Masyarakat Margina bisa ditiru untuk masyarakat Madiun. Karena kebetulan Desa Jandirejo adalah salah satu desa dari enam desa sekabupaten Nganjuk yang diberi amanah untuk ikut program Sapa Mama Kabupaten Nganjuk. Rony juga menjelaskan program rumah Sapa ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Jandirejo. Mulai dari kegiatan posyandu yang terjalin kerjasama dengan rumah Sapa Jandilor. Ibu-ibu PKK serta murid-murid rumah Sapa Mama bisa langsung berhadapan dari rumah dan kegiatan posyandu lebih dekat kepada masyarakat. Pada hari ini Desa Jandirejo kedatangan tamu studi tiru dari Kota Madiun di mana beliau-beliau yang berkunjung ke Desa Jandirejo mempunyai hajat yaitu bagaimana program dari Kabupaten Nganjuk, sekolah perempuan, ramah anak, dan masyarakat Madiun bisa ditiru untuk di masyarakat Madiun. Dari dibentuknya program rumah Sapa Mama di Desa Jandirejo ini, Kepala Desa Jandirejo berharap ke depannya program Sapa Mama Jandilor dapat lebih baik untuk melayani masyarakat, khususnya di wilayah Desa Jandirejo sendiri. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Sofian Hanafi Madu TV, Mawartaga.